Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memberikan apresiasi penganukrahan kebudayaan kepada maestro, toko-toko seni budaya Jambi di Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi. Al-Haris berharap para pelaku seni dan kebudayaan terus berkarya, menjaga seni budaya dan tetap ada untuk selamanya. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar acara Malam Apresiasi Seni Melayu Jambi dengan menampilkan kolaborasi pertunjukan seni tradisi kontemporer dengan mengangkat tema The Soul of Kulintang. Selain pertunjukan seni kulintang kontemporer, Pemprov Jambi juga menyerangkan penghargaan kepada tiga orang maestro sebagai pelestari budaya, pemerhati seni, dan pengkarya seni teater Jambi. Kemudian penyerahan lima karya budaya dari Jambi yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional kepada para bupati dan piagam hak atas kekayaan intelektual atau haki pada pelaku seni yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 6 Januari 2023 di Gedung Pelaragah Seni, Gos Kota Baru Jambi. Al-Haris mengatakan penyerahan anugerah budaya ini pantas diberikan kepada para maestro toko-toko Jambi yang sudah bekerja luar biasa dan tidak pernah meninggalkan seni budaya sejak dulu. Menurut Al-Haris, seni budaya hadir sejak ada peradaban di Jambi ini maka dari itu perlu untuk dilestarikan, diagungkan agar kelab menjadi contoh tauladan bagi anak cucu nantinya. Al-Haris berharap para pelaku seni dan kebudayaan terus berkarya menjaga seni budaya Jambi dan tetap ada untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah kelihatan di mana kita mencoba untuk mengangkat pemberi penghargaan serta memberikan ruang para seni manjabi juga untuk para pembinaan Jambi. Mereka sudah luar biasa aktif dalam seni budaya dan sudah ada sebagian dari budaya maestro artinya mereka adalah berlaku seni yang tidak pernah mudah semangatnya. Malam apresiasi seni budaya Jambi ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Bang Dam 2 Sriwijaya, Mai Jendeni Hilman Hadi, dan Rem 042 Garuda Putri Brick Jendeni Supriyono, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Komisi 4 DPRD, para Pejabat Eslon II, serta Pelaku Seni dan Kebudayaan Jambi. Rian Jenchen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!